Persiapannya Persi Kediri saat ini sudah untuk tim, pembentukan tim sudah mencapai 90% Pemain-pemain seperti yang saya sudah mukakan bahwa pemain asli yang kediri pun juga sudah prioritas dipertahankan Karena mereka merupakan fondasi dari musim baru yang aslinya akan lebih baik lagi di musim depan Terus ada beberapa pemain baru yang masuk mungkin sudah bisa dilihat juga di mana-mana Karena kita sudah umumkan seperti Riato Abioso, Rahel, Rahel Radiansyah, Revaldi, Kartika Aji Terus dari pemain asingnya kita sudah ada Renan Silva juga yang sudah masuk Dan intinya adalah pembentukan tim sudah hampir siap, sudah hampir beres Mudah-mudahan kita bisa langsung menggelar latihan dengan tim yang lengkap, dengan tim yang sehat Dan untuk bisa mendapatkan hasil maksimal di musim depan Saya belum bisa ngomong nama, tapi kita akan ada beberapa pengumuman lagi Dan kita akan juga, mudah-mudahan kita bisa segera serampungkan dan bisa segera umumkan ke teman-teman semua Saat ini sudah ada itu sekitar 30 pemain, terus habis itu kita masih tim untuk beberapa tambahan lagi Mudah-mudahan bisa kita segera umumkan ke teman-teman, tapi kita ambil yang paling normalnya sekitar 32-33 pemain Yang untuk mengarungi satu musim ditambah dengan adanya mungkin akumulasi dan habis itu COVID-19 Kita juga tidak ada yang tahu kan apakah masih ada COVID-19 tetangga tahun depan Tapi saya pikir dengan angka 32-33 pemain itu sudah yang paling ideal untuk pemain Oke, jadi saya tahu itu merupakan topik yang benar-benar benar-benar hangat Karena Joseph merupakan pemain yang sudah mencetak ke 18 gol buat prosik ke diri di musim lalu Dan banyak opini adalah menanyakan mengapa kita tidak mau pertanyaan dia Kita tidak bilang bahwa Joseph pemain yang maaf buruk atau jelek Karena dia adalah pemain yang bagus, excepcional Tapi memang ini lebih kepada skema permainan dari yang terapkan oleh pelatih Dan juga kesepakatan dengan manajemen juga Dan ditambah juga kontrol keiosir juga sudah habis Kita sekarang aim untuk seseorang akan datang dengan profil yang lebih baik Dan bisa juga memberikan hasil yang lebih baik dan masuk ke dalam skema permainan dari ini Sekarang kita punya tiga kandidat, kemudahan kita bisa selesaikan salah satunya Dan itu bisa menjadi ujung tombak kita di musim kita Sebetulnya kalau dilihat dari itu kita tidak terlalu terpengaruh dengan, kalau di posisi itu ya Tidak terlalu terpengaruh dengan keluarga negara Kalau Felix itu memang seperti saya discuss dengan Kosoca juga bahwa Felix merupakan seorang pemain yang excepcional banget di musim lalu Dan dia juga benar-benar sangat menunjukkan performanya, leadershipnya Dan dia, kita anggap dia bahwa dia merupakan pemain yang layak untuk dipertahankan Nah, kalau untuk Renan Silva, kita memang membutuhkan sosok yang memang bisa menjadi pengatur serangan Alhamdulillah Renan juga merupakan mantan pemain terbaik di Indonesia ya 2015 Dan dia, kita anggap kita akan cukup mampu untuk mengatur ritme dari pemainan kita Dan ya itu, tidak ada preference kalau di posisi itu untuk dari itu Karena mereka memang sudah menunjukkan di musim yang lalu Tapi kita mudah-mudahan di posisi yang lain kita ada, selain striker kan kita ada diandang-gandang tengah juga Yang mungkin kita juga ngedatangkan dan itu bisa jadi juga bukan latin Terima kasih telah menonton!